Sebelumnya, Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sudah berpamitan kepada seluruh jajaran pegawai Sekretariat Wakil Presiden dalam silaturahmi di Kompleks Istana Wapres, Kamis kemarin. Ma'ruf Amin berterima kasih atas dedikasi jajaran Sekretariat Wakil Presiden yang telah membantunya selama bekerja sebagai Wakil Presiden, sekaligus juga memohon maaf. Soal rencana ke depan, Ma'ruf mengaku akan fokus di bidang pendidikan dan keagamaan. Khusus di bidang politik, Saudara Ma'ruf Amin akan melanjutkan tugas sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Ma'ruf pun menyampaikan pesan ke Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka untuk lima tahun ke depan. Ada pesan untuk Wakil Presiden baru nanti? Saya berharap ya sudah saya sampaikan ya supaya apa namanya itu ya itu melakukan koordinasi baik kepada Masyarakat Banu dan terus saja melakukan pemantauan terhadap kinerja eselon yang ada di sini. Kemudian juga tentu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran di sini. Presiden Jokowi Dodo telah berkemas dari Istana Kepresidenan Jelang Purna Tugas pada 20 Oktober nanti. Hal ini disampaikan Koordinator Stafsus Presiden Aridwi Payana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat pagi tadi. Presiden Jokowi Dodo telah berkemas dari Istana Kepresidenan Jakarta maupun Istana Bogor selama dua hari Jelang Purna Tugas pada 20 Oktober. Barang-barang milik Presiden akan dibawa kembali ke Solo. Jadi Bapak Presiden sudah berkemas, seperti teman-teman juga ketahui dan juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, ya kemas-kemasnya sudah dilakukan jajah hari ya, baik itu di Istana maupun di Kediaman, di Bogor. Semua barangnya tapi dibawa ke Solo semua? Iya, di Solo, ke Solo ya. Barang-barang yang dimiliki oleh Bapak Presiden termasuk juga, kan sudah Pak Tanaman beritain itu, ada kambingnya Bapak Presiden dan juga kuda ya, itu memang menjadi milik dari Bapak Presiden yang kemudian akan dibawa ke Solo. Terima kasih. Terima kasih.